Intro Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menggelar rapat koordinasi mingguan yang dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Liman dan dihadiri Bupati Banjar Haji Seyidi Mansur serta wakilnya Habib Idrus Al-Habsi dan Kepala SKPD Lingku Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Dalam rakur ini diantaranya membahas mengenai terkait kondisi COVID-19 COVID-19 terkini saat ini desa wisata di Kabupaten Banjar dan identifikasi desa wisata yang berpotensi pemulihan ekonomi serta penyelapan anggaran tahun 2021 Dalam rakur mingguan ini juga dilakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama atau PKS tentang pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan oleh Dinas Distub Capil Kabupaten Banjar PKS tersebut dilakukan dengan Dinas Kesehatan Dinas Kooperasi, Dinas Sosial, Bapak Darit Bank Dinas PMD, Dinas Pendidikan, serta Dinas P2KBP3A yang disaksikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman Karisduk Capil Kabupaten Banjar Ajwar mengatakan melalui PKS ini dapat mempermudah verifikasi dan validasi data kependudukan sesuai keperluan SKPD Data yang ada di Distub Capil bersifat rahasia tidak bisa digunakan sembarangan dan dengan adanya PKS ini Dinas yang memerlukan data kependudukan sudah bisa mengakses sendiri Harapan Ajwar melalui PKS ini dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk mendukung pekerjaan Selain itu dalam rakor mingguan ini Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsi dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyerahkan penghargaan kepada anggota korpori yang berprestasi Selain itu penyerahan bantuan kepada anggota korpori yang pernah tugas dan juga pensiun sebanyak 4 orang Bupati Banjar juga menyerahkan hadiah pemenang lomba menulis pengalaman pribadi secara online dan penyerahan simbolis draft persetujuan bangunan gedung PBG yakni Dinas PUPR dan Dinas PMP TSP Kabupaten Banjar Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan